Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kampung tutorial Bagaimana kabarnya semoga teman-teman sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang berlimpah Oke untuk hari ini apa ini yang anda cari Apakah teman-teman tahu caranya agar ketika kita mencari sesuatu di Google Chrome atau browser gitu ya itu tidak terekam di history ya jadi bagi story password itu enggak terakam ini mungkin teman-teman butuhkan ketika ya temen mungkin pinjam laptop pinjam HP milik orang lain atau temen-temen ikat pergi ke warnet ya itu pastikan kita akan meninggalkan history ya daripada kita setiap pinjam setiap warnet seperti itu itu menghapuslah ini ada cara biar kita enggak belum melakukan itu semua dan kadang-kadang walaupun kita yang biasa cara biasa kadang-kadang kan password lalu login akun itu nyangkut itu sangat berbahaya ketika digunakan oleh orang lain ini untuk kali ini temen-temen saya kasih tahu caranya biar enggak ada historinya biar passwordnya ya tersimpan Oke Bagaimana caranya ikuti video ini sampai habis untuk pembahasan yang laptop itu sudah kita bahas kemarin ya kemarin di video sebelumnya temen-temen Oke caranya gampang sekali ya temen-temen lihat ITK percinta pada bikin ini kita klik ini ya setelah itu pilih yang tab samaran baru ya dengan tab samaran baru ini yang kita dapet apa sih Oke teman-teman ini Oke ya di sini enggak mau muncul temen-temen yang di halaman dan ini kan saya pakai mirroring ya jadi di mirror ini enggak mau muncul juga karena memang mode samaran jadi di mirror tidak bisa jadi melalui HP secara langsung ya Nah saya bacakan saja ya di mode ini ya misalkan ini ini saya bacakan dulu ya Chrome tidak menyimpan informasi berikut di story ya jadi enggak nanti akan di storynya di sini ada teman-teman di HP cookies dan data situs itu enggak akan masuk informasi yang dimasukkan dalam formulir tidak akan terekam ya jadi ini sangat bermanfaat sekali daripada kita sering menghapus ataupun sering gabung story ataupun kita sering pinjam baik di warnet ataupun temanlah kita gunakan yang ini tadi ya yang mode ini ya di sini kan ada dua ya mode ini ini kosong tapi sebenarnya ada sekarang saya coba misalkan Google ya dapat melihat di sini munculkan ya saya saya enter nah disini ya di HP itu muncul temen-temen ya layarnya tetapi kalau di mirror seperti ini enggak ada karena memang ini sebenarnya situs tersembunyi jadi ketika level HP ini enggak bisa seperti itu ya jadi itu ya Nah ini munculkan kalau ketika saya klik ini maka hilang padahal disini ada nah saya ulangi jadi klik titik tiga ini lalu tab samaran baru ya dan tulis seperti biasa ingin mencari story apa login dan lain-lain itu seperti biasa oke dan kalau sudah seperti itu nanti password kalian lalu history kalian itu udah akan rekam nah dan ketika ini sudah di close maka tadi akan hilang semua jadi kalau misalkan login-login baru login lagi seperti itu ya sangat bermaksud sekali ya Oke itu teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di kampus tutorial Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax